Intro Di video kali ini teman-teman Kita akan membahas mengenai Introgative pronouns Oke, yang akan kita bahas hari ini Dimana Introgative pronouns itu adalah Bagian yang keempat Dari foul speech Atau bagian yang keempat dari Kelas kata yang pernah kita bahas Nah, seperti biasa Kita akan menjelaskan dulu definisinya Kemudian setelah itu Kepembahasannya berikut dengan contohnya Sampai penjelasannya Bisa diterima dan jelas Oke So, mari kita langsung saja Mulai bahas mengenai Introgative pronouns Di part pertama Kita sudah membahas pengenalan saja Yaitu Introgative pronouns itu adalah Kata tanya Nah, sekarang definisinya seperti apa So, mari kita baca bareng-bareng So, let's read together Introgative pronouns Introgative pronouns are roots that are used to ask for question Oke, sekali lagi Introgative pronouns are roots that are used to ask for question Nah, seperti itu ya Apa maksudnya teman-teman? Maksudnya adalah Introgative pronouns are roots Adalah kata They are used Yang digunakan To ask for question Untuk meminta Atau untuk Pertanya Atau mengajukan Question Pertanyaan Gitu ya Jadi, interrogative pronouns itu adalah Kata yang digunakan Untuk mengajukan Pertanyaan Nah, sekarang Biasanya interrogative pronouns itu Disebut juga dengan Question word Atau kata Tanya Gitu ya Question word Disini Question word disini Nanti Sebelumnya Tapi saya ingin jelaskan dulu ya Pertanyaan itu Bentuknya ada dua Teman-teman Ada yang namanya Yes, no question Yaitu Pertanyaan yang membutuhkan Jawaban Ya atau tidak Kemudian yang kedua Bentuknya adalah Information Question Yaitu Pertanyaan yang membutuhkan Jawaban berupa Informasi Nah, sekarang Interrogative itu Atau kalimat tanya Yang berada di Interrogative itu Masuk kemana Teman-teman? Dia masuk ke Information Question Nah, sekarang Saya akan memberikan Teman-teman Question word Yang berupa Interrogative pronouns itu Banyaknya Ada 23 Teman-teman Saya Yang terlengkap ya Nah, tapi Kita bahas Satu persatu Kalau Apa namanya Saya rasa Perlu contoh Maka saya buatkan contoh Kalau tidak perlu Buatkan contoh Tidak perlu Itu ya Kalau Saya merasa Tidak perlu Tidak usah Biar durasinya Tidak terlalu panjang Nah, sekarang Sekarang kita mulai Dari yang Number one Kita mulai Dari yang pertama Teman-teman Yaitu Dibacanya What Oke, coba apa Teman-teman? What What Gitu yes Ini artinya Adalah Apa What Gitu yes What Nah, seperti itu Cara bacanya Nah, sekarang Kita akan lanjut Ke fungsinya Teman-teman Nah, fungsinya Ini perlu Teman-teman Ketahui Biar tidak salah Nanti ketika Membuat kalimat Ya Fungsi What Itu untuk Menanyakan Bob subject Apa maksudnya? Nanti lihat Contohnya ya Bob subject Maksudnya itu Adalah pekerjaan Dari subject Pekerjaan Dari pelaku Gitu ya Dan Object Benda Dan juga Dia menanyakan Object Benda Nah, sekarang Mana yang Maksudnya Bob subject Maksudnya Kita lihat Contoh yang Pertama Teman-teman Apa yang Sedang Mereka Baca Nah, disini Di kalimat ini Ada kata Apa Dan disini Ada pekerjaannya Teman-teman Yaitu Baca Maka Lihat disini Subjectnya Maksudnya Nah, ini Saya ingin Garis bawahi Ada kata Sedang Mereka Dan Baca Nah, mereka Ini merupakan Subject Teman-teman Pelaku Maka nanti Teman-teman Gunakan Kata ganti Yang berada Di subject Kita sudah Membahas Kata ganti Yaitu Pronoun Pada part Yang ketiga Jadi, bagi yang belum Silahkan lihat Part yang ketiga Mereka Bahasa Inggrisnya Itu Ketika jadi Subject Kita akan Bilang They Tapi ketika Dia menjadi Object Kita bilangnya Them Gitu ya Maka Kita harus Memilih Yang berada Di subject Karena Fungsi dari What Adalah Subject Gitu ya Jangan sampai Salah Menggunakannya Sekarang Kita bahasa Inggris kan Apa yang sedang Mereka baca Nah, kata sedang Ini menggunakan Tensis Continuous Namanya Teman-teman Tensis Continuous Ini present Continuous Jadi, nanti Ada tambahan Ing di Kata kerjanya Tapi, untuk itu Sekedar kita Bagaimana Maksud penjelasan Ini saja Dulu ya Untuk mengenai Tensisnya Kan nanti Setelah Insya Allah Setelah Power of speech Sekarang Kita lihat Dulu ya Apa bahasa Inggris Dari Apa yang Sedang Mereka Baca Bahasa Inggrisnya Itu adalah What Are They Reading Sekali Lagi What Are They Reading Nah, itu Bahasa Inggrisnya Ya, teman-teman Nah, yang Perlu Kalian Tekankan Disini Jangan Sampai Salah Menggunakan Kata Ganti Di Kata What Karena What Itu selalu Berpasangan Dengan kata Ganti Yang Berada Di Subject Itu Maksud Saya Mengenai Disini Kenapa Bisa Or Kenapa Bisa Ing What Are They Reading Nah, itu Nanti Kita Lihatnya Nanti Kita Pelajarinya Di Tensis Tapi Mana Yang Kita Bahas Itu Dulu Yang Kita Tekankan Yaitu What Dan Gunakan Kata Beb Yang Berada Di Subject Itu ya Teman-teman Ya, mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Contoh Yang Kedua Ini Merupakan Fungsi Yang Kedua Yaitu Objek Benda Kita Lihat Contohnya Dulu Teman-teman Apa Itu Nah, itu Itu Merupakan Kata Ganti Teman-teman Nah, karena Disini Itu Kita Ingin Jawaban Berupa Benda Maka Otomatis Yang Kita Gunakan It Ini Yaitu It Yang Berada Di Objek Teman-teman Jadi Jangan Sampai Ini Teman-teman Katakan It Yang Berada Di Subjek Tidak Meskipun Sama Bahasa Inggris Oke Ini It Yang Berada Di Objek Teman-teman Tapi Kalau Kata Ganti Yang Lain Itu Kita Gunakan Yang Subjek Tapi Untuk Benda Kita Gunakan Yang Objek Tapi Tidak Perlu Di Permasalahkan Karena Baik Di Subjek Maupun Di Objek Untuk Itu Itu Sama Bahasa Inggris Oke Apa Itu Bahasa Inggris Adalah What Bahasa What Is It Tapi Kalau Kita Gabung Semuanya Menggunakan Pronunciation Maka Teman-teman Bisa Bila What Is It What Is Gitu Oke Nah Bisa Juga Apa Itu Kata Itu Teman-teman Gunakan Tidak Kata Ganti Teman-teman Tapi Bisa Juga Teman-teman Pakai Demonstrative Pronouns Kemarin Kita Sudah Bahas Di Part Keempat Demonstrative Pronouns Itu Bagi Yang Belum Silahkan Itu Kita Gunakan Kata That Ketika Dia Tunggal Karena Ini Contohnya Saya Buatkan Yang Tunggal Maka Ini Kita Pakai That Kalau Dia Jama Ingat Teman-teman Pakai Those Gitu Ya Dan Tubinya Juga Beda Pakai R Gitu Yes Nah So Maka Apa Itu Teman-teman Bisa Bilang What Is It Atau What Is That Jangan Sampai Dibaca That Teman-teman Perbaiki Ya Kita Belajar Dari Kesalahan Saya Juga Dulu Sering Salah Jadi Sekarang Kita Perbaiki So What Is That Gitu Ya Like That Jangan Like That Like That What Is That Gitu Ya Oke Seperti Itu Teman-teman Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Contoh Kedua Dan Yang Ketiga Nah Contoh Yang Kedua Ini Dibacanya Who Contoh Yang Ketiga Ini Cara Bacanya Whom Sama Yaitu Siapa Dengan Siapa Tapi Yang Membedakannya Di Fungsinya Kalau Siapa Ini Menanyakan Subjek Orang Ya Teman-teman Dia Menanyakan Subjek Orang Sedangkan Whom Dia Menanyakan Objek Orang Jadi Nanti Who Ini Jawabannya Yang Dijelaskan Itu Adalah Subjek Sementara Whom Nanti Jawabannya Yang Dijelaskan Adalah Objek Tapi Ada Cara Cepat Mengetahui Apakah Kita Gunakan Who Atau Whom Teman-teman Bagaimana Caranya Nanti Lihat Di Contohnya Mari Kita Kebawah Dulu Teman-teman Nah Kita Kebawah Nah Sorry Ini Kita Berada Di Tempat Tidur Ini Teman-teman Jadi Agak Goyang Goyang Sedikit Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Contohnya Biar Tahu Nanti Membedakannya Kita Baca Dulu Bahasa Indonesianya Baru Teman-teman Tahu Perbedaan Apakah Number Two Siapa Yang Menemukan Uangku Number Three Kamu Akan Pergi Dengan Siapa Nah Sekarang Perhatikan Number One And Number Two Number One And Number Two Itu Tidak Ada Kata Depan Di Sana Teman-teman Siapa Dia Tidak Ada Siapa Yang Menemukan Uangku Tidak Ada Sekarang Perhatikan Yang Nomor Tiga Kamu Akan Pergi Dengan Siapa Nah Kata Dengan Dengan Ini Merupakan Kata Depan Teman-teman Atau Kalau Kita Sebut Di Power of Speech Kata Depan Itu Dengan Sebutan Preposition Nah Preposition Kita Belum Bahas Teman-teman Kayaknya Setelah Part Yang Kelima Ini Kita Akan Bahas Kata Depan Jadi Berlanjut Makanya Power of Speech Itu Sangat Penting Ya Teman-teman Nah Sekarang Mari Kita Bahas Inggriskan Number One Until Number Three Seperti Yang Saya Bilang Tadi Who Itu Selalu Nanti Gunakan Subject Menanyakan Subject Orang Otomatis Sama Dengan Yang What Ketika Dia Menanyakan Subject Disini Sama Dengan Yang Tadi Ya Teman-teman Yang What Tadi Subject Maka Tentu Kalau Ada Kata Ganti Kata Gantinya Pasti Berupa Subject Jangan Gunakan Yang Berada Di Objek Sama Juga Dengan Yang Disini Teman-teman Nanti Teman-teman Gunakan Yang Berada Di Subject Siapa Dia Maka Teman-teman Ini Dianya Untuk Laki-laki Maka Teman-teman Akan Bilang Who Is He Jangan Sampai Teman-teman Bilang Who Is Him Yang Benar Adalah Who Is He Kalau Kita Bilang Siapa Kamu Who Are You Kalau Kita Bilang Siapa Mereka Who Are They Gitu Ya Jangan Sampai Bilang Who Are Them Wrong Teman-teman Jadi Sekarang Insya Allah Bisa Dipahami Kalau Kita Bilang Siapa Dia Perempuan Who Is She Nah Nanti Pejawabannya Tentu Akan Menjelaskan Dari Pertanyaan Tersebut Nanti Kita Juga Pasti Akan Menggunakan Subject Seperti Yang Ini Who Is He Maka Nanti Jawabannya He Is Bla 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 Nanti Juga Tetap Menggunakan He Seperti Teman-teman Mudah-mudahan Bisa Dipahami Kemudian Number Two Siapa Yang Menemukan Uangku Nah Ini Ceritanya Sudah Terjadi Maka Teman-teman Gunakan Kata Did Dan Di Number Two Ini Juga Tidak Ada Kata Depan Maka Pasti Kita Gunakan Who So Kita Akan Bahasa Inggris Siapa Yang Menemukan Uangku Bahasa Inggrisnya Adalah Who Defined My Money Sekali Lagi Who Didefined My Money Gitu Ya Teman-teman Perhatikan Yang Ini Jangan Dulu Pusing Dengan Seperti Ini Bahasa Inggrisnya Gitu Ya Tidak Usah Bingung Dulu Untuk Kaedah Did Kemudian Is Are Jangan Dulu Bingung Ikuti Saja Dulu Kenal Dulu Nanti Ketika Kita Bahas Interogatif Hapalin Ininya Aja Teman-teman Apa Namanya Kata Word Question Word Hapalin Question Word Kemudian Taukan Fungsinya Nanti Apabila Kita Sudah Membahas Grammar Cara Nanti Saya Insyaallah Akan Mengajarkan Teman-teman Mahir Mahir Cara Bertanya Baik Itu Yes No Maupun Information Question Secara Grammar Tapi Ini Pengenalan Saja Kemudian Hapalin Hapalin Artinya Siapa Hum Artinya Siapa Gitu Ya Itu Aja Dulu Dihapalin Jangan Pikirkan Pakai Dit Pakai Apa Nanti Teman-teman Pusing Sendiri Gitu Ya Jadi Ini Kita Pakai Who Teman-teman Karena Tidak Ada Kata Depan Disini Who Did Find My Money Gitu Yes And 16 Terakhir Kamu Akan Pergi Dengan Siapa Nah Seperti Itu Teman-teman Ya Ada Kata Dengan Dengan Siapa Dengannya Ini Nanti Kita Taruh Di Air So Nanti Kita Akan Bahasa Inggris Kan Whom Will You Go With Sekali Lagi Whom Will You Go With Artinya Ingat Ketika Kita Bertanya Menggunakan Interrogative Pronouns Interrogative Selalu Berada Di Awal Gitu Ya Tapi Ya Saya Kasih Tahu Aja Aturannya Setelah Kata Tanya Interrogative Setelah Itu Ada Akseleris Akseleris Nya Will Disini Akseleris Di Atas Did Akseleris Di Atas Itu Is Nah Itu Akseleris Semua Teman-teman Habis Itu Kata Ganti Yang Ada Di Kalimatnya Kata Gantinya Disini Adalah Kamu Maka Setelah Itu Baru Kamu Whom Will You Kemudian Kata Kerja Go Terakhir Adalah Kata Depan Whom Will You Go With Kamu Akan Pergi Dengan Siapa Kalau Kita Bilang Kamu Pergi Dengan Siapa Misalkan Ceritanya Dia Sudah Pergi Kemana Sudah Lewat Maka Kita Ganti Will Dengan Did Whom Did You Go With Kamu Sudah Pergi Dengan Siapa Itu Artinya Nah Sekarang Kita Langsung Ke Nomor Berikutnya Yaitu Dengan Kata Whom Artinya Dengan Siapa Fungsinya Apa Fungsinya Menanyakan Penjelasan Oke Kita Membutuhkan Penjelasan Dengan Siapa Orang Itu Pergi Dan Seterusnya Sama Seperti Yang Whom Yang Tadi Nah Example Dia Langsung Berada Di Awal Whom Will You Go Dengan Siapa Kamu Akan Pergi Kita Langsung Ke Yang Nomor 5 Teman Teman Ini Dibacanya With What Dengan Apa Jadi Fungsinya Ini Untuk Menanyakan Alat Kita Buat Contohnya Satu Di bawah Yaitu With What Did You Come Oke Artinya Dengan Apa Kamu Datang Mungkin Teman Teman Datangnya Pake Motor Oke Teman Teman Bilangnya By Motorcycle Seperti Itu Teman Teman By Bicycle By Car Dan Lain Sebagainya Jadi With What Ini Untuk Menanyakan Alat Next Kita Lanjut Ke Contoh Berikutnya Yaitu Where Saya yakin Banyak Yang Sudah Bisa Where Ini Artinya Dimana Ini Fungsinya Untuk Menanyakan Tempat Of course Menanyakan Tempat Of course Fungsinya Untuk Menanyakan Tempat Kita Lihat Contohnya Where Are You Now Nah Saya Tekankan Di Sini Teman Teman Ini Menanyakan Tempat Tetapi Setelah Acceleris Yang mana Di Contoh Yang ini Acceleris Adalah R Ini adalah Linking to B Termasuk Acceleris Kata Kerja Bantu Dimana Setelah Linking to B Ini Apabila Ada Kata Ganti Maka Teman Teman Harus Menaruh Kata Ganti Yang Berada Di Subject Misalkan Nanti Teman Teman Bilang Dimana Dia Sekarang Dia Laki Laki Misal Meranti Teman Teman Katakan Where Is He Now Jangan Sampai Teman Teman Katakan Where Is Him Now Itu Salah Teman Teman Jadi Selalu Gunakan Yang Berada Di Sampai Teman Teman Oke Lanjut Ke Nomor Tujuh Yaitu Kata When Yang Artinya Kapan Kalau Kapan Otomatis Menanyakan Waktu Contohnya When Will You Go Kapan Kamu Akan Pergi Seperti itu Teman Teman Kemudian Contoh Yang Kedelapan Yaitu Kata Why Artinya Mengapa Ini Fungsinya Untuk Menanyakan Alasan Misalkan Kenapa Kamu Terlambat Dan Lain Seterusnya Nah Kalau Disini Kita Buatkan Contohnya Yaitu Why Do You Cry Oke Sedangkan Contohnya Kita Buat Disini Yaitu Why Do You Cry Yang Artinya Kenapa Kamu Menangis Gitu Ya Boleh Saja Kalau Misalkan Dia Sudah Lama Menangis Maka Teman Teman Bilang Why Did You Cry Why Did You Cry Why Did You Cry Tapi Kalau Pake Pronunciation Why Did You Cry Boleh Seperti Itu Teman Teman Tapi Nanti Pokoknya Ikuti Aja Dulu Tahap Hapalin Dulu Kata Tanya Yang Ini With Whom Dengan Siapa With What Dengan Apa Where Dimana When Kapan Why Mengapa Kemudian Seterusnya Seperti Itu Ya Kita Lanjut Ke Contoh Yang Kesembilan Itu Kata Which Kalau Which Artinya Ini Adalah Yang Mana Dan Fungsinya Menanyakan Pilihan Nah Contohnya Kita Bersatu Disini Which Is Your Bag Yang Mana Atasmu Misalkan Tasnya Kembar Kemudian Ditanya Sama Temennya Which Is Your Bag Yang Mana Atasmu Kayak Gitu Ya Atau Kita Bisa Nanya Yang Mana Yang Kamu Suka Which Do You Like Seperti Itu Ya Kita Lanjut Ke Nomor Yang Sepuluh Teman Teman Yaitu Ini Dibacanya Who's Who's Ini Artinya Milik Siapa Atau Fungsinya Untuk Menanyakan Kepemilikan Contohnya Nanti Kalau Teman Teman Mau Menanya Buku Siapa Ini Maka Teman Teman Bisa Bilang Whose Book Is Days Hati-hati Teman Teman Ini Kemarin Kita Bahas Di Part Yang Keempat Ini Tidak Dibaca Days Tapi Dibacanya Days Karena Bukunya Satu Tidak Ada Huruf S Berarti Buku Itu Satu Teman Teman Oke Maka Kita Akan Bilang Whose Book Is Days Oke Artinya Buku Siapa Ini Oke Untuk Mengenai Cara Membuat Kalimatnya Sabar Dulu Ya Ditahan Dulu Teman Teman Karena Kita Belum Sampai Ketahap Sana Kita Masih Tahap Pengenalan Power of Speech Jadi Nanti Di Apa Namanya Di Tahapan Ini Teman Teman Harus Menghapal Kata Kata Tanya Yang Ada Di Interrogative Pronouns Pada Part Yang Kelima Ini Teman Oke Kita Lanjut Ke Nomor 11 Sampai Nomor Terakhir Gimana Untuk Nomor 11 Dan Seterusnya Ini Saya Persingkat Lagi Yaitu Hanya Membuatkan Kalian Yaitu Interrogative Atau Question Word Kemudian Artinya Untuk Kegunaannya Sesuai Dengan Maknanya Kita Lanjut Ke Nomor 11 Yaitu Ini Dibaca What For Artinya Untuk Apa Untuk Contohnya Bisa Dibuat Sendiri Kalimannya Untuk Apa Buku Ini Untuk Apa Pisau Ini Dan Seterusnya Bahasa Inggrisnya Nanti Kita Perdalam Lagi Setelah Power of Speech Oke Kita Lanjut Ke Nomor 12 Ini Dibaca For Whom Artinya Untuk Siapa Kita Lanjut Ke Nomor 13 How Yang Artinya Bagaimana Nah Bisa Diperbaiki Disini How Ada yang Mengatakan How Itu Artinya Berapa Ada yang Mengatakan Bagaimana How Ini Teman Teman Artinya Hanya Bagaimana Saja Nanti Dia Akan Berarti Berapa Jika Dia Digabung Dengan Kata Yang Lain Seperti How Many Baru Dia Berarti Berapa Sedangkan Kalau How Saja Maka Artinya Bagaimana Dan Fungsinya Cuma Satu Teman Teman Yaitu Untuk Menanyakan Keadaan Makanya Orang Inggris Kalau Menanyakan Keadaan Dia Pake How Are You House 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 Seperti Itu Teman Teman Jadi How Are You House Life Ini Artinya Bagaimana Kabarmu Bagaimana Keadaan Seperti Itu Kita Lanjut Ke Nomor 14 Nah Ini How Kemudian Digabung Dengan Kata Yang Menunjukkan Banyak Maka Baru Dia Berarti Berapa Teman Teman How Many Baru Artinya Berapa Banyak Kita Lanjut How Much Artinya Berapa Banyak Apa Perbedaan Antara How Many Dan How Much Perbedaannya Kalau How Many Itu Digunakan Untuk Menghitung Benda Yang Jumlahnya Terbatas Sedangkan Kalau How Much Itu Digunakan Untuk Menghitung Benda Yang Jumlahnya Itu Tak Terhingga Atau Tak Terbatas Mana Benda Yang Tak Terbatas Contohnya Itu Seperti Pasir Yang Ada Di Lautan Itu Contoh Benda Yang Tidak Terbatas Kita Lanjut Ke Nomor 16 Atau 16 Oke Ini Dibaca How Often Jangan Dibaca Often Teman Teman Kalau Teman Menemukan Huruf T Di Tengah Tengah Itu Blank Namanya T Tidak Dibaca Seperti Cara Membaca Membuka Tapi V Ini Pakai V Rumput Jadi How Often Often How Often Oke Kalau Yang membuka Itu How Often Seperti Mirip Tapi Ini Lebih Agak Ke Cadal Cadalan Gitu Ya Gak Terlalu Jelas V How Often Seperti Itu Ya How Often Artinya Berapa Kali Misalkan Berapa Kali Kamu Makan Maka Pakai How Often Gitu Ya Terlanjut Ke Nomor 17 Nomor 17 Atau 17 Kita Akan Bila How Many Times Sekali Lagi How Many Times Yang Artinya Berapa Kali Jadi Boleh Pakai How Often Boleh Pakai How Many Times Berapa Kali Kamu Mandi Sehari How How Many Times You Take But In One Day Seperti Itu Ya Teman Teman Terlanjut Ke Nomor 18 How Old Nah How Old Artinya Berapa Usia Jangan Sampai Teman Teman Mengatakan How Age Age Itu Usia Tetapi Tidak Pakai Yang Itu Kalau Menanyakan Usia Ada Ketentuan Introgatif Yaitu Kita Gunakan How Old Old Ini Artinya How Old Berapa Usiamu Maka Teman Teman Bilang How Old Are You Seperti Itu Jadi Kalau Mau Nanya Usia Pakai Yang Yang Number 18 Okay How Old How Old Are You How Old Is She Berapa Umur Dia Dan Seterusnya Kul Lanjut Ke Nomor 19 Yang Ini How Far Jadi Kalau Ini Artinya Berapa Jauh Berapa Jauh Rumahmu Dari Rumahku How Far Seperti Itu Kita Pakai Kata How Far Kita Lanjut Nomor 20 Ini Dibacanya How Long Yang Artinya Berapa Lama Berapa Lama Kamu Tinggal Disini How Long Did You Stay Here Seperti Itu Dan Seterusnya Kita Lanjut Ke Nomor 21 22 23 Teman Teman Nomor 21 Ini Dibacanya How Tall Artinya Berapa Tinggi Berapa Tinggimu How Tall Are You Seperti Itu Berapa Tinggi Dia How Tall Is She How Tall Is He Dan Seterusnya Kita Lanjut Ke Nomor 22 Dan Nomor 23 Perhatikan Antara Nomor 23 Dan Nomor 15 Oke Ini Sama How Much Dan How Much Jadi Fungsi How Much Itu Ada Dua Bisa Untuk Menanyakan Berapa Banyak Bisa Juga Untuk Berapa Harga Jadi Biasanya Orang Pakai Kata How Much Untuk Menanyakan Harga Selain How Much Juga Ada Nomor 22 Yaitu Harga Itu Sendiri Yang Bahasa Inggris Price How Price Berapa Harga How Much Berapa Harga Oke Untuk Contohnya Kita Akan Kebawah Sedikit Nah Ini Jadi Kalau Teman Teman Mau Menanyakan Harga Pakai Kata How Much Atau How Price Kalau Kita Pakai How Much Maka Teman Teman Bilang Berapa Harganya Itu Teman Teman Katakan How Much Is It How Much Is It Seperti Itu Ya Teman Teman Atau Itunya Itu Juga Bisa Diganti Dengan Demonstrative Pronoun Yang Sudah Kita Bahas Pada Part Sebelumnya Kata Itu Diganti Dengan That Berarti Nanti Teman Teman Bilang How Much Is That Atau How Price Is That Seperti Itu Teman Teman Jadi Saya Sudah Berikan Teman Teman 23 Introgative Pronouns Atau Kata Tanya Saya Harap Teman Teman Menghapalnya Karena Nanti Itu Berfungsi Ketika Teman Teman Bertanya Kepada Seseorang Yang Membutuhkan Jawaban Berupa Informasi Jadi Bagaimana Caranya Hapalin Dari Nomor Satu Sampai Nomor 22 Nomor Satu Tadi Ada What Kemudian Ada Who Ada Whom Dan Seterusnya Ada What For For Whom How How Many How Hapalin Artinya Nanti Akan Berfungsi Ketika Kita Sudah Belajar Cara Membuat Pertanyaan Yes No Dan Information Question Secara Detail Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Part Yang Kelima Besok Kita Ketemu Di Part Yang Ke Enam Dengan Pembahasan Power of Speech Berikutnya Tetap Semangat Belajar Saya Harap Teman Teman Jangan Ketinggalan Video Berikutnya Jangan Lupa Dicatat Dicatatannya Secara Lengkap Kemudian Dipelajari Dihapalkan Insyaallah Nanti Teman Teman Akan Mahir Dari Dasar Sampai Nanti Teman Teman Mahir Oke So Let's Close Our Lesson See you Next Week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Bye Bye